Nah, jadi apa namanya posisi seperti tadi itu, ya ini misalnya hubungan, bukan misalnya, posisi adalah hubungan bagian dengan bagian yang lain atau keseluruhannya dengan lingkungannya. Nah, itu disebut bagian, seperti berdiri, itu hubungan bagian dengan bagian lainnya, misalnya kepala di atas, kaki di bawah, dalam posisi tegak misalnya, itu hubungan satu dengan bagian lainnya, disebut berdiri misalnya, itu disebut posisi, dalam hal ini berdiri. Atau duduk dalam keadaan tertentu, misalnya posisi mendekati lutut, apa sekalian lutut, misalnya kemudian duduk jongkok. Mbak Mbak Mbak, itu menghadap, jadi hubungan posisi keseluruhannya dengan benda lain, dengan lingkungannya, dengan masjid. Lalu dibilang dia menghadap ke masjid. Atau di hubungan keseluruhan benda dengan lingkungannya, misalnya ka'bah. Lalu dibilang dia menghadap ka'bah. Solat harus menghadap ka'bah. Menghadap ka'bah atau arah ka'bah? Arah ka'bah, sebab tidak mungkin menghadap ka'bah. Sulit sekali. Apalagi solat jamaahnya panjang. Di lapangan, solat id panjang. Ka'bahnya baru sekitar 10 meter. Nah, itu jamaahnya panjangnya sekitar 100 meter. Anggap imamnya itu pas kena tengah ka'bah, pinggir-pinggir jamaahnya, itu tidak bakal kena ka'bah. Itu pun kalau kena, susah kenanya. Yang penting arah ka'bah, arah ka'bah, misalnya gitu. Atau ada lagi interaksi hubungan. Akan dijelaskan lebih jauh. Misalnya hubungan sesuatu dengan yang lainnya, misalnya seperti ayah anak, umpamanya. Atas-bawah, dan seterusnya. Aksi, seperti apa? Ketika api sedang mendidihkan air, itu aksi. Jadi api, energi dari api yang diberikan kepada air, itu disebut aksi. Airnya interaksi. Interaksi, jadi dia mendidih. Yang dari awalnya dingin, hangat, kemudian panas, kemudian mendidih. Misalnya, itu interaksi. Apa saja interaksi itu? Bisa hati, bisa manusia, bisa orang malu. Ketika malu, wajahnya misalnya pucat atau merah. Dan seterusnya. Nanti akan dibahas satu-satu ini. Kemarin sudah diterangkan juga secara global. Ini sekadar penerapannya saja. Nah, sebagian menganggap bahwa aksiden itu hanya tiga macam. Ya, ini karena tujuh aksiden terakhir itu dijadikan satu aksiden saja, yaitu aksiden hubungan. Karena hasil hubungan satu dengan yang lain. Karena semua itu hasil penghubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya penghubungan benda dengan waktu disebut dengan kapan. Dengan tempat di, jadi di mana, dan seterusnya. Dan Syekh Israq, Syekh Israq ini, kalau pendekar, kalau ibarat pendekar suatu ilmu, dia pendekarnya, apa namanya, filsafat iluminasi. Apa kemarin? Iluminasi, ya. Jadi, pilih apa? Iluminasi. Iluminasi itu Syekh Israq anunya. Jagoannya. Begitu. Itu menambahkan gerak. Sehingga kategori menjadi lima. Subtansi, kualitas, hubungan, dan gerak. Itu pada akhirnya ada berapa? Tujuh. Jangan lupa. Ya, ini di mana, kapan, posisi, nilai, hubungan, aksi, interaksi. Jangan lupa. Kemudian, pembahasan rinci terhadap perbedaan pandangan itu ditunda pada pembahasan filsafat yang lebih rinci. Pasal dua. Ini sudah diterangkan, ini penerapan saja. Pembagian substansi. Substansi dibagi dengan pembagian awal menjadi lima. Bahan, yang ini meta, bentuk, yang ini form, benda, jiwa, atau ruh, dan akal. Akal adalah substansi yang non-materi secara zat dan aktivitas. Ya, ini ketika dia mau bekerja, tidak perlu kepada materi. Itu disebut akal. Bukan akal manusia, loh. Jangan lupa. Akal, yang ini substansi yang non-materi secara zat dan aktivitas. Jiwa, yang ini ruh, apa ruh, atau jiwa, adalah substansi yang non-materi secara zat, tapi tidak dalam aktivitasnya. Kalau ingin berjalan, perlu kaki, ingin melihat, perlu mata, ingin mendengar, perlu telinga, dan ingin makan, perlu mulut, dan seterusnya. Ingin bicara, perlu mulut. Bahan. Bahan adalah substansi yang mengembang potensi. Bentuk adalah substansi yang mendefaktukan bahan. Makanya bahan memerlukan bentuk. Jadi, bahan ditempati bentuk, tapi bentuk, tapi bahan juga memerlukan bentuk. Oleh karena itu, bentuk masih bisa dibilang substansi. Kemarin dijelaskan secara rinci. Dan benda adalah substansi yang memiliki tiga dimensi. Panjang, lebar, dan tebal, alias volume. Ya, ini seperti kemarin saya bilang, jangan misalnya terus mendebat dengan mengatakan bahwa misalnya sepatu tidak punya panjang, lebar, tebal. Maksudnya punya volume. Bagaimana Anda bisa menghitung volume-nya, terserah. Apakah dimasukkan ke, misalnya, ke dalam air yang airnya ditaruh di, misalnya, segi empat, misalnya. Kemudian dipenuhi dengan air, sepatunya dimasukkan. Kemudian airnya tumpah, setelah itu sepatunya diambil. Kemudian penyusutan air apa, kemudian dihitung volume-nya. Atau dengan cara lain, terserah. Yang penting maksudnya, yang bervolume mempunyai panjang, lebar, dan tebal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!